Intro Sebuah video memperlihatkan seorang pria yang diduga driver ojol terekam CCTV mengambil pakaian dalam wanita dari jemuran di Indekos menjadi viral. Video dibagikan oleh akun etramaojol.id di jejaring media sosial Instagram pada Jumat 8 April 2022. Rekaman CCTV memperlihatkan tempat Indekos yang tampak sepi yang diyakini terjadi pada malam hari. Seorang pria yang memakai jaket hijau khas ojol alias ojek online tampak berdiri di jemuran depan salah satu kamar Indekos tersebut. Pria itu diduga mencuri pakaian dalam wanita milik salah satu penghuni kamar Indekos. Aksinya tak berhenti begitu saja. Rekaman CCTV kedua memperlihatkan pria berjaket ojol itu lagi-lagi mengembat pakaian dalam di tempat lain. Sambil memperhatikan keadaan sekitar, pelaku langsung mengambil pakaian dalam dari jemuran dari penghuni kos lain sambil menggaruk-garuk kepalanya. Pakaian dalam itu dimasukkan pelaku ke dalam jaket ojolnya. Unggahan video itu lantas menuai beragam tanggapan dari warganet. Banyak warganet yang berkelakar mengenai hal tersebut. Namun ada juga yang curiga bahwa driver ojol tersebut memiliki fetis tertentu hingga bertindak demikian.